Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para permuka semua Saya Abu Hasyid Saya Guru Bahasa Inggris di MPS Negeri 2 Siak Kejamatan Seneapit Saya juga Ketua Bidik Ketan Bidik Siak 02059 Sekarang-kirang hari ini Saya bisa menjadi juara pertama Untuk kategori Penulisan artikel terbaik Nah kesannya Senang banget ya karena ini baru pertama kali Saya mengikuti lomba artikel Untuk kepramukaan Alhamdulillah saya sangat senang Kita mengikuti pelopan Dan Dan Nabi 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 2 Bangun Dupa Samatan Bangun Dupa Dan Nama saya Ritia Shabutri dari SMP Nabi Silahkan Semua kan selamat menikmati Kuartir Daerah 04 Gerakan Pramuka Riau Jumat 31 Desember 2021 menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Keumasan tahun 2021. Acara penyerahan hadiah Lomba Keumasan ini dilaksanakan di Aula Kuarda Riau Jalan di Ponegoro, Pekanbaru. Hadir dan memberikan sambutan sebelum penyerahan hadiah kepada para pemenang Lomba Keumasan yang diselenggarakan oleh Kuarda Riau ini, Ketua Harian Kuarda K.O.K. Nizami Jamil bersama Sektaris Kuarda dan Andalan serta para pemenang. Untuk tahun 2021, Kuarda Riau membuat Lomba Keumasan terdiri enam mata kelompok lomba, yakni Lomba Videografi, Fotografi, Artikel, Website, Podcast, dan Lomba Media Sosial. Sebagai pemenang Lomba untuk Videografi Putra, juara satu diraih Septiat Firman Sah, anggota Gude Pangkalan di Universitas Islam Kuantan Sengingi. Disusul pada posisi kedua Arya Duta Maulana dari Gude Pangkalan di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Sedangkan untuk Putri, juara satu diraih Siva Merata Saleha dari Gude Pangkalan di SMK Negeri 1 Menpura. Juara dua, Anijah Andewita dari Gude Pangkalan di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Sementara itu untuk Lomba Fotografi kategori Pramuka Siaga Penggalang, keluar sebagai juara satu adalah Maulidia Akbar, anggota Gude yang berpangkalan di SMP Negeri 34 Pekanbaru. Disusul pada posisi kedua diraih oleh Olivia Issa Putri dari Gude Pangkalan di SMP Negeri 2 Bangun Purba, Rokan Hulu dan Rahatomi yang juga dari Gude yang berpangkalan di SMP Negeri 2 Bangun Purba sebagai juara tiga. Untuk Lomba Fotografi kategori penegak pandegan sebagai juara satu digondol oleh Arya Duta Maulana dari Gude Pangkalan di SMA Negeri 12 Pekanbaru. Juara dua diraih Ahmad Sopian dari Gude Pangkalan di Universitas Riau dan juara tiga adalah Putra Agian Sahes dari Gude Pangkalan di SMP Negeri Mempura. Untuk Lomba Artikel bagian Putra, juara satu diraih oleh K. Abdullah SPD, guru bahasa Inggris di MTS Negeri 2 Siak. Disusul di tempat kedua diraih oleh Ahmad Sopian dari Gude Pangkalan di Universitas Riau dan juara ketiga Bahrul Ulum dari Gude Pangkalan di SMA Negeri 2 Peranap. Sedangkan Lomba Artikel di Bagian Putri sebagai juara satu, Devi Gurnia Fitra, pembina pramuka SMP Negeri 1 Tempelahan. Juara dua, Merda Indriani, anggota Gudeb Universitas Riau. Dan juara tiga, Dinda Zumanliani dari Gudeb Pangkalan di SMP Negeri 1 Tempelahan. Lomba website keluar sebagai juara satu adalah Kuarcap Kota Pekanbaru, disusul Kuarcap Kampar di posisi juara dua, dan juara ketiga Kuarcap Siak. Sedangkan kategori website Kuaran adalah juara satu Kuaran Bina Widya, juara kedua Kuaran Minas, dan juara ketiga Kuaran Pekanbaru Kota. Lomba podcast kategori Kuarcap Kewaran dimenangkan oleh Kuaran Bina Widya berada sebagai juara satu. Sedangkan juara dua Dirai, Kuarcap Rokan Hulu, dan Kuaran Mandau berada di posisi sebagai juara ketiga. Sedangkan kategori Gudeb untuk Lomba podcast sebagai pemenangnya adalah juara satu, Budet Universitas Riau, juara dua SMA Negeri 1 Bunga Raya Siak, dan juara ketiga Diraih oleh Bukus Tepan yang berpangkalan di UIN Suska Riau. Lomba media sosial untuk kategori Kuarcap keluar sebagai juara satu Kuarcap Rokan Hulu, juara dua Kuarcap Kampar, dan juara tiga Kuarcap Kepulauan Meranti. Sedangkan kategori Kuaran Lomba Media Sosial keluar sebagai juara satu adalah Kuaran Bina Widya, Desusul Kuaran Talang Mandau sebagai juara kedua, dan Kuaran Pekanbaru Kota berada pada posisi juara ketiga. Dengan Lomba Kehumasan yang ditajak oleh Kuar Dario ini, akan menambah semangat insan pramuka untuk menghidupkan bidang kehumasan di kuartir, Kukus Tepan, atau individu masing-masing, sehingga setiap pramuka sebagai kantor berita menjadi kenyataan. Berikut ini komentar sebagian pemenang Lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hai para pramuka semua, saya Abdul Hazi Dedeh, saya Guru Bahasa Inggris di MPS Negeri 2 Sia, Kecamatan Seneapi. Saya juga Ketua Berikutan Dede Sia 02059. Sekurang-kurang hari ini saya bisa menjadi juara pertama untuk kategori penulisan artikel terbaik. Nah, kesannya senang banget ya, karena ini baru pertama kali saya mengikuti Lomba Artikel untuk kepramukaan. Nah, kalau di kegiatan-kegiatan lain, saya sudah sering ikut juga, termasuk beberapa artikel saya yang juga di Kompas dan Media Indonesia. Kemudian, ke depannya mungkin lebih diperluas lagi ya, umpupan ini ya. Nah, karena saya sudah juara, mungkin nanti untuk berikut-berikutnya akan muncul juara-juara baru di tahun depan. Dalam dunia literasi, dunia tulis-menulis, saya sudah, Alhamdulillah, sudah mengikuti berbagai pelatihan. Contohnya, pelatihan dari Media Indonesia dan Kompas yang disponsori oleh Tanoto Foundation. Kebetulan saya adalah fasilitator mata pelajaran rasa inggris Tanoto Foundation. Nah, beberapa penghargaan yang saya dapat di Desember 2020, saya meraih peringkat dua nasional untuk tulisan yang hampir, yang lebih dari 25.000 euro di Media Kompas. Kemudian, di pertengahan jatuh sekitar Juli 2021, saya mendapatkan penghargaan juga dari Media Indonesia, sehingga diminta untuk menjadi narasumber dalam diskusi, diberikan grup diskusi, yaitu menceritakan tentang bagaimana sulitnya pendidikan dimasakkan di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya, Pauli Jawa, dan kemampuan-kampuan. Kesan-kesan saya adalah, Alhamdulillah, saya sangat kenal, kita mengikuti peluangan fotografi untuk kesannya. Semoga keluarga bisa dikutasi. Bagaimana perasaannya setelah menang bomba foto dari SMP Negeri 2 Bangun Purba? Senang ya? Yang kuat suaranya? Senang. Terus, apa setelah ini lagi? Terus? Kedepannya kalau ada lomba-lomba, ingin ikut lagi nggak? Besar. Iya. Sampaikan aja. Apa harapannya ke depan? Ingin ikut lomba. Dari siapa namanya? Kenalkan? Rakyatong Lungusya Putra. Dan? Dari SMP Negeri 2 Bangun Purba. Tentang-tentang 2. Tentang-tentang 2. Tentang-tentang 2. Tentang-tentang 2. Dan? Nama saya Litya Ksaputri dari SMP Negeri 2 Bangun Purba. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak, adik-adik, dan Ananda Siaga semuanya dimanapun kalian berada. Sukses buat kita semua dan salam pramuka. Terima kasih atas perhatian kakakak.